Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax itu banding 2.500.000 Nah jadi berapa selisihnya dari jarak yang kita tentuin? Tau gak mudah? Kamu hitung aja sendiri? Ya aku gak ngerti Ngerti gak? Apalagi aku Ngerti gak? Nah tadi jelasin bisa Ya tapi kan gak ngerti caranya Yaudah gak jadi pergita kita Aduh ada-ada saja orang-orang ya Kenapa sih kalau mau ke Bandung? Ya langsung saja pakai maps online Langsung berangkat gampang Pakai Atlas Aduh Berasa seperti hidup zaman Hercules ya teman-teman ya Sahabat edukasi Tapi Dari permasalahan tadi ya Itu memberi gambaran kita bahwa Ternyata berguna juga Kita tuh bisa tahu Atlas yang kita lihat itu Tidak hanya sekedar gambar Tapi sebenarnya Hal yang sama juga terjadi di Maps-maps yang ada di online itu Itu sebenarnya Bentuk Canggih dari Atlas gitu Tapi semuanya itu bisa kita hitung Dengan apa yang kita sebut dengan Perbandingan skala Nah perbandingan skala ini Itu memanfaatkan Konsep perbandingan Yang dari tadi kita sedang bahas Nah jadi sahabat edukasi Biasanya skala ini kita temukan di Gambar-gambar Di model-model Modeling-modeling Kalau kalian Biasanya membeli mainan Mainan mobil Di dusnya itu Ada tulisan Satu banding dua belas Ada lagi Satu banding lima empat Nah itu adalah Bentuk Perbandingan skala Yang maksudnya Misalkan mainan motor Kita beli Tulisannya Satu banding dua belas Itu maksudnya Satu sentimeter pada Model yang kita beli itu Mewakili dua belas sentimeter Pada ukuran yang sebenarnya Jadi kalau gambar itu Kita besarin sebanyak dua belas kali Jadinya seperti motor Yang sebenarnya Seperti itu Nah setiap peta itu Memiliki skala Dan setiap model juga Biasanya memiliki skala Tidak hanya peta Ada denah Ada miniatur kendaraan Market Dan banyak lagi benda lainnya Menggunakan skala Nah skala ini digunakan Untuk menyatakan Perbandingan antara Ukuran gambar Dan ukuran sebenarnya Misal Ada provinsi Dengan skala Satu banding satu juta Itu artinya Satu sentimeter pada peta Itu mewakili Satu juta sentimeter Pada jarak sebenarnya Nah skala peta itu Didapat dari skala peta Sama dengan Jarak pada peta Dibagi Jarak sebenarnya Nah Sekarang kita lihat Masalahnya yang tadi Ketika dia menghitung Bandung Tiga sentimeter Segini dia bilang Canggih emang Anak-anak sekarang Tiga sentimeter ya Nah Hal-hal yang kita dapat Dari hitung skala Sentimeter-sentimeter ini Itu bisa kita tahu Jarak sebenarnya Dengan Menggunakan Perbandingan skala Tadi kita lihat Jalur yang mereka pilih Petanya itu Punya skala Satu banding Dua juta lima ratus Ribu Kemudian pada peta tersebut Jarak kota A ke kota P Ya kita simbolkan saja ya Tadi Bandung ke Cimahi Apa Suka Bumi Apa tadi ya Kota A ke kota P itu ada Tiga sentimeter Kemudian kota P ke kota B itu Sama dengan enam sentimeter Kemudian kota A ke kota Ki Itu tiga sentimeter Kemudian kota Ki ke kota B Sama dengan empat sentimeter Kemudian pertanyaannya adalah Berapakah selisih jarak tempuh Yang dilalui Ali dan Adi Karena ada dua jalur Adi itu memilih berkendara Dari kota A ke kota B Melalui kota P Dan Ali memilih berkendara Dari kota A ke kota B Melalui kota Ki Nah disinilah kita Hitung bersama Untuk yang pertama Kita lihat Adi Adi dia dari kota A ke kota P Eh kota A ke kota B Melalui P Kita lihat jarak Kota A ke kota P itu Tiga sentimeter Maka tiga kali Jarak sebenarnya adalah Tiga kali dua juta lima ratus ribu Sama dengan Tujuh juta lima ratus ribu sentimeter Jarak sebenarnya Maka itu menjadi Tujuh puluh lima kilometer Kemudian jarak kota P ke kota B A ke P dulu Baru P ke B Jarak dari P ke B itu adalah Enam sentimeter Maka jarak sebenarnya Adalah enam kali dua juta lima ratus ribu Sama dengan lima belas juta sentimeter Atau Sama dengan Seratus lima puluh kilometer Pada jarak sebenarnya Jadi jarak sebenarnya Dari kota A ke kota B melalui P Itu sama dengan Tujuh puluh lima kilometer Ditambah dengan seratus lima puluh kilometer Sama dengan Dua ratus dua puluh lima kilometer Nah sekarang kita lihat Teman Yang satunya Berangkat dari kota A ke kota B Melalui kota Ki Nah kita lihat sekarang Nah kita lihat sekarang Jarak dari kota A ke kota Ki Itu adalah tiga sentimeter pada peta Maka jarak sebenarnya adalah Tiga sentimeter dikali dengan Dua juta lima ratus ribu sentimeter Sama dengan Tujuh juta lima ratus ribu sentimeter Atau Sama dengan tujuh puluh lima kilometer Tampaknya Tampaknya Sama dengan jarak Dari A ke P tadi ya Kemudian Jarak kota Ki ke kota B Itu adalah Empat sentimeter pada peta Maka jarak sebenarnya Adalah empat sentimeter Dikali dengan Dua juta lima ratus ribu sentimeter Sama dengan Sepuluh juta sentimeter Atau Sama dengan Seratus kilometer Maka jarak sebenarnya Dari kota A ke kota B Melalui kota Ki Sama dengan tujuh lima kilometer Ditambah dengan Seratus kilometer Sama dengan Seratus tujuh lima kilometer Jadi selisih jarak yang ditempuh Oleh dua teman Dua teman ini adalah Dua ratus tujuh lima kilometer Dikurangi dengan Seratus tujuh lima kilometer Sama dengan lima puluh kilometer Jadi ternyata lebih dekat Kalau kita melalui Kota Ki Tapi siapa yang lebih Tapi siapa yang Sampai lebih duluan Ya tergantung Siapa yang punya kecepatan Lebih cepat Tentunya Nah cara lainnya Bisa juga kita Kita kerjakan dengan Kita jumlahkan dulu Jarak-jarak yang ada pada peta Misalkan Teman yang pertama adalah Kota A ke P Kemudian baru ke B Itu menjadi 3 tambah 6 Sama dengan 9 cm Kemudian teman yang kedua Dari A ke Ki Kemudian Ki ke B Itu mendapatkan 3 ditambah dengan 4 Sama dengan 7 cm Kemudian selisih jarak Keduanya menjadi 9 dikurang 7 Sama dengan 2 cm Selisih jarak mereka Pada peta Nah kemudian selisih jaraknya ini 2 cm nya ini Kita hitung Selisih sebenarnya Maka 2 cm Dikali dengan 2 juta 500 ribu cm Sama dengan 5 juta cm Sama dengan 50 km Dan tetap cara yang ini lebih cepat ya Nah sahabat edukasi Itu tadi perbandingan skala Pada peta Pada modeling Pada segala macam Denah dan Macam-macam Di kehidupan kita ini Akhir kata Jangan pernah lelah untuk Belajar matematika Jangan pernah menyerah Terus ceria Terus semangat Untuk belajar matematika Karena dengan matematika Membuat hidup kita menjadi lebih Mantul Manfaat Betul Terima kasih